Intro Udah baca belum? Halo guys, udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu Hari ini kita akan membahas sebuah komik yang sangat-sangat berkesan banget untuk aku Ini adalah salah satu komik favorit aku ya Horror komedi Mungkin teman-teman tahun 90-an juga sudah tidak asing dengan komik satu ini Komik ini berjudul Ichiros Ghost Stories ya Yang diterbitkan oleh Level Comics pada tahun 2013 di Indonesia Dan ini merupakan karya dari Makoto Ishiki Sensei Sedangkan di Jepang sendiri komik ini berjudul Hanada Sonenshi Yang diterbitkan pada tahun 1993 ya Sebanyak 1-5 volume tamat Dan untuk demografiknya sendiri ini adalah Senen ya Atau untuk membaca pria dewasa Dan di Jepang itu diterbitkan oleh Kodansha ya Yang mana genre-nya adalah komedi supranatural Jadi ini bercerita tentang hantu-hantuan gitu Dan pada tahun 2003 Si komik Ichiros Ghost Stories ini mendapatkan adaptasi anime ya Sebanyak 25 episode Aduh anime itu keren banget Dulu pernah tayang juga ya di Indonesia Tepatnya di TV7 Atau yang kita kenal sekarang adalah Trans7 ya Dulu pernah tayang Kalau nggak salah aku di tahun 2005 Atau 2006 deh Dan aku suka banget dulu sama anime ini Karena memang sekeren itu ya Memang sebagus itu Dan di tahun 2006 Si komik ini juga sempat mendapatkan adaptasi movie live action Dengan judul Inggrisnya Boy Meets Ghost ya Dan aku sempat kaget ya Waktu nonton Ichiros Ghost Stories Karena time song yang digunakan oleh Ichiros Ghost Stories itu Adalah lagunya Backstreet Boys Mungkin teman-teman tahun 90-an juga sudah tidak asing ya Backstreet Boys itu adalah boy band yang terkenal banget dulu Di tahun 90-an dan 2000-an awal Itu lagunya kalau nggak salah aku Untuk openingnya yang 2-an sama A Drowning Dan jauh sebelum level komiks menerbitkan Ichiros Ghost Stories ini di tahun 2013 Ichiros Ghost Stories ini dulunya sudah pernah terbit ya Sudah pernah masuk ke Indonesia di tahun 1996 Atau di akhir tahun 90-an gitu Aku lupa-lupa ingat Itu dulu pernah terbit versi bajakannya ya Diterbitkan oleh Raja Wali Graffiti Dengan judul Ichiro Paranormal Kecil Dan itu dulu booming banget ya Si komik ini di tahun 90-an itu Di rental-rentalan komik Tapi sayang banget kalau itu adalah bajakan ya gitu Karena pada tahun 90-an itu Lagi musim banget ya Komik-komik bajakan VCD-VCD bajakan Kaset-kaset bajakan Beredar di Indonesia Dan Ichiros Ghost Stories ini merupakan sebuah komik yang Waduh sangat-sangat bagus banget Keren banget ya Aku dulu bacanya waktu masih SD Ini sebuah cerita yang lucu Tapi juga sedikit seram Dan yang paling penting lagi Ini adalah sebuah komik yang sangat-sangat mengharukan Serta ada berapa cerita yang menyentuh hati Jadi boleh dibilang Ichiros Ghost Stories ini nano-nano ya Karena sensei yang sendiri Makoto Isshiki Sensei itu memang terkenal ya Dengan sensei yang mempunyai Kemampuan storytelling yang Benar-benar menyentuh hati gitu Untuk Makoto Isshiki Sensei sendiri Ini bukan komik dia pertama terbit Indonesia Sebelumnya Makoto Isshiki Sensei Sudah terkenal ya Ada salah satu komiknya yang booming juga dulu di Indonesia Judulnya adalah Piano Hutan ya Atau bahasa Jepangnya Piano Nomori Dulu itu komiknya pernah terbit di tahun 2006 Ketika aku masih SMP Dan itu merupakan salah satu komik dengan genre musikal ya Yang aku pertama sukai Karena aku biasanya jarang banget suka dengan komik-komik bertema musikal Tapi untuk Piano Nomori atau Piano Hutan itu Aku langsung terpukau ya dari volume pertamanya Itu benar-benar sebuah cerita yang heartwarming banget Dan menyentuh sekali Dan aku baru sadar ya bahwa Piano Forest itu memiliki mengaka yang sama ya dengan Ichoros Ghost Stories ini Berapa tahun kemudian setelah Piano Forest terbit berapa volume Karena waktu itu aku kayak notice ya Waduh ini kok art style dari Piano Hutan Mirip banget ya dengan Ichoros Ghost Stories yang aku baca di tahun 90-an dulu Setelah aku cari tahu-cari tahu Ternyata itu satu orang yang sama ya Yaitu Makoto Ishiki Sensei Jadi waduh Sensei itu keren banget lah ya Jadi sekeren apa sih, sebagus apa sih, dan seheartwarming apa sih cerita dari Ichoros Ghost Stories ini Yuk kita lihat Jadi seperti inilah ya penampakan dari komik Ichoros Ghost Stories ya Yang diterbitkan oleh Level Comics ini Level Comics ya Horror Series ya Yang mana ini adalah komik untuk dewasa Dan karangan dari Makoto Ishiki Sensei ya Dulu harganya adalah Rp22.500 Oke Kita lihat di dalamnya Judul aslinya di Jepang sana adalah Hanada Shounenshi Yang diterbitkan pada tahun 2006 Aku nggak tahu ya apakah ini versi cetak ulang di Jepang sana atau seperti apa Tapi setahu aku dulu Ichoros Ghost Stories ini terbitkan tahun 93 Jadi mungkin level nerbitin yang versi tahun 2006-nya ya Versi Jepang yang diterbit ulang di tahun 2006 Aku nggak tahu seperti apa lebih tepatnya Yang mana diterbitkan oleh Kodansha ya Sedangkan kalau Ichoros Ghost Stories itu di tahun 2013 Ya, yang terbit ulangnya itu Jadi Ichoros Ghost Stories ini bercerita tentang seorang anak SD ya Yang bernama Ichiro ya Ini adalah Ichiro Nama lengkapnya adalah Ichiro Hanada ya Ichiro Hanada ini merupakan bocah kelas 3 SD yang sangat-sangat-sangat nakal dan usil banget ya Dia itu selalu punya cara untuk ngerjain orang-orang di sekitarnya Bahkan binatang pun juga jadi korban keisengan dari si Ichiro ini Saking bandelnya gitu Malah keisenganya si Ichiro ini boleh dibilang cenderung agak sadis ya Dan sampai-sampai si Ichiro ini tidak segan-segan gitu Untuk melawan orang tuanya dan saudaranya dengan kata-kata yang agak kasar Atau bisa nyerang secara fisikal gitu ya gitu Jadi bisa dibilang bandelnya Ichiro ini nggak ketulungan banget dan barbar sekali gitu Rada-rada durhaka lu ya gitu Sampai suatu hari ya si Ichiro yang nakal ini Si Ichiro yang badung ini ya Mengalami sebuah kecelakaan Jadi dia ketabrak dengan mobil ketika ngelawan sama ibunya Dan untungnya si Ichiro ini selamat ya dari kecelakaan tersebut Tapi karena kecelakaan itu Si Ichiro jadi mempunyai sebuah anugerah ya Jadi si Ichiro ini tiba-tiba saja bisa melihat hantu gitu Dan kemampuan yang didapatkannya secara tiba-tiba ini Menyebabkan banyak hantu atau arwah-arwah penasaran ya Yang berada di sekitar si Ichiro berdatangan gitu Jadi hantu-hantu ini minta tolong kepada Ichiro Untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka yang tertunda di masa mereka hidup Jadi mau tak mau si Ichiro yang super-super nakal ini Harus membantu para hantu tersebut Karena jika si Ichiro tidak mau membantu para hantu tersebut Mereka mengancam akan menghantui Ichiro dengan hal-hal yang menyeramkan Jadi si Ichiro ini karena ketakutan Akhirnya mau gak mau dia membantu satu persatu permasalahan Yang dihadapi oleh hantu-hantu penasaran tersebut Nah dari sinilah nantinya petualangan si Ichiro ini bermula ya Akan banyak hal-hal yang mengejutkan Bahkan banyak hal-hal yang menyentuh hati Dan akan banyak hal-hal yang pocak banget ya Dari cerita Ichiro Ghost Stories ini Dan selain Ichiro ini akan banyak karakter-karakter unik yang muncul ya nantinya di komik ini Ichiro ini dia gak cuma tinggal sendiri Dia di rumahnya itu tinggal bersama 4 orang keluarganya yang lain Dia mempunyai ayah ibu lalu dia punya seorang kakak perempuan Dan dia juga punya seorang kakek dan seekor anjing gitu Jadi karakter selanjutnya yang akan aku perkenalkan disini adalah Ini adalah Hisai Hanada ya Hisai ini merupakan ibu dari Ichiro ya Seorang ibu yang sangat-sangat-sangat super ya Yang bisa menghandle berbagai urusan dan masalah rumah tangganya Dan seperti ibu-ibu yang lain ya Walau kadang barbar dan tegas ya dalam menghadapi kenakalan Ichiro Tapi dia merupakan seorang ibu yang sangat-sangat sayang banget ya Terutama kepada putra bungsunya itu Dan selalu ada di depan ya ketika si putranya itu mendapatkan masalah Jadi si ibunya ini sering dikatain nenek sihir ya sama si Ichiro Memang durhaka banget itu si Ichiro itu ya Lalu berikutnya disini kita ada Daijiro Hanada ya Daijiro ini adalah ayah dari Ichiro ya Yang bekerja sebagai tukang kayu Dan dia merupakan seorang bapak yang belak-belakan banget ya Dia memang belak-belakan gak ada remnya gitu Merupakan seorang bapak yang humoris dan hobi banget minum-minum Lalu berikutnya disini kita punya Tokujiro Hanada ya Tokujiro Hanada ini adalah kakek dari Ichiro Dia berusia 78 tahun Juga 11-12 ya dengan anaknya si Daijiro itu sifatnya Dia merupakan seorang kakek yang belak-belakan, humoris dan hobi banget minum Tapi dia sayang banget ya sama cucu-cucunya gitu Terutama si Ichiro itu Walaupun sering ngusilin si cucunya itu Suka ceng-cengin cucunya itu bareng ayahnya ya Lalu disini kita juga punya Tokujiro Hanada ya Tokujiro Hanada itu adalah kakak perempuan dari Ichiro Jadi beda jarak antara Ichiro dan kakaknya itu adalah 3 tahun ya Jadi kakaknya ini 3 tahun lebih tua dari Ichiro Dan dia hobi banget ya berantem dengan si adiknya itu Karena ya si Ichiro itu bandel banget sih Jadi mereka berantem karena berbagai hal ya Baik kecil maupun besar Dan berantemnya kasar banget ya Jadi sampai ke fisik gitu Dan si Ichiro itu manggil kakaknya jeldut gitu Jadi jelek gendut gitu Kasar banget gak sih Dan terakhir disini kita punya Sota ya Ini adalah Sota Sota ini merupakan best friend dari Ichiro ya Dia merupakan teman sekelas Ichiro di kelas 3 SD itu Dan mereka sudah temenan dan sudah best friendan ya Sejak bayi Jadi mereka sudah temenan sejak bayi dan tetanggaan juga Sifat si Sota ini bertolak belakang banget ya dengan si Ichiro ya Jadi si Sota ini merupakan seorang anak yang baik banget ya Merupakan anak yang penurut Tapi sayangnya si Sota ini juga rada-rada penakut ya gitu Jadi jauh banget ya bedanya sifat si Sota ini dengan si Ichiro yang barbar itu Nah nanti juga banyak ya karakter-karakter yang muncul Karakter-karakter yang muncul baik dari manusia maupun dari hantu ya gitu Jadi nanti juga bakalan muncul ya karakter-karakter hantu yang unik-unik gitu Yang akan mewarnai cerita dari Ichiro Ghost Stories ini Jadi buat teman-teman yang pengen cari komik yang heartwarming Tapi juga lucu gitu Aku sarankan banget silahkan baca Ichiro Ghost Stories ini ya Dan yang paling aku suka ya dari komik Ichiro Ghost Stories ini adalah karakter-karakternya ya Karakter-karakter yang dibikin oleh Makoto Ishiki Sensei ini adalah Karakter-karakter yang apa ya Terasa banget gitu manusiawinya gitu Jadi tidak dilebih-lebihkan tidak dikurang-kurangkan kayak relatable aja gitu Dengan sifat-sifat manusia pada umumnya gitu Terlebih lagi si Sensei ini juga menggambarkan background-backgroundnya dengan indah Dan art style-art style dari Makoto Sensei ini juga waduh aku suka banget ya Dan anime sendiri juga sangat-sangat keren ya gitu Anime itu bagus banget Dia bisa meng-capture ya bagaimana keindahan dari si Manganya itu sendiri Dan di anime itu kayak ada warna-warna watercolor gitu Aku suka banget dengan background-background dari anime itu sendiri Dan pemandangan desanya itu dapat banget lah gitu Karena di Ichiro Ghost Stories ini kan backgroundnya itu sebuah desa ya Ditambah lagi musik-musik pada background animenya itu adem banget gitu Pokoknya kalian mesti nonton deh animenya gitu Dan paling menyenangkan adalah openingnya dari Backstreet Boys gitu I want it that way Bukan yang itu ya Dan dulu seneng banget ya anime dari Ichiro Ghost Stories ini Terbit di Trans 7 ya Atau di TV 7 gitu Karena pada tahun itu kayaknya TV 7 sering banget ya Menayangin anime-anime keren pada zamannya Tapi sayang banget ya sekarang-sekarang kayaknya TV-TV swasta sudah tidak lagi ya menayangkan anime-anime keren gitu Kecuali kayaknya RTV RTV kayaknya masih ada tuh 1-2 anime yang tayang Dan sepertinya komik ini juga udah hampir-hampir langka ya gitu Kayaknya di Marketplace Ataupun di Gramedia kayaknya aku sudah tidak ketemu lagi Tapi di Marketplace juga udah mulai jarang Kalaupun ada kayaknya harganya udah mahal banget ya Ichiro Ghost Stories ini Jadi silahkan teman-teman cari yang terbitan level komiks ya Jangan terbitan Raja Away Graffiti Karena yang resmi itu adalah terbitan dari level komik ini Dan aku juga mau nunjukinnya seperti biasa Di volume 3 ini aku mau ngeliatin iklan apa sih Yang lagi ongoing gitu ya Di level komiks pada tahun itu Di sini ada Deadman Wonderland Terus di sini kita punya Attack on Titan ya Ini lagi Bentar lagi nih tamat nih ya Anime-nya Komiknya udah tamat belum ya Belum ya kalau nggak salah ya Karena aku belum lanjut lagi nih Belum ada ngelanjutin Attack on Titan Walaupun orang lagi hype-hype banget di luar sana Terus ada The Last Policeman Minoru Dan Lamuska Aku udah lama banget pengen baca Lamuska ini Tapi nggak jadi-jadi sampai sekarang Terus ada Veritas ya Dan harga dari semua komik ini Dari tahun 2013 Sampai ke tahun komik ini Terakhir terbit Tahun berapa loh Tahun 2014 ya Harganya masih sama ya Rp22.500 Jadi tidak mengalami perubahan Ya itu dia review singkat kita kali ini ya Dari komik Ichiros Ghost Stories Terima kasih udah ditonton Thanks for watching Udah baca belum? Kalau belum baca Baca dulu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.